Intro Astaga Virula Tengkurian pernah tak menegur Ria Ricis usai diberi uang 500 juta langsung baik Tengkurian pernah diamkan Ria Ricis seminggu di transfer 500 juta langsung berubah sikap Ria Ricis pernah transfer 500 juta karena Tengkurian ngambek seminggu gara-gara tidak punya uang Kini sifatnya terbongkar di pengadilan Ternyata Ricis pernah transfer 500 juta ke Tengkurian sebelum cerai Sang aktor langsung berubah sikap Youtuber Ria Ricis dan aktor Tengkurian resmi bercerai pada Jumat 3 Mei 2024 Hal ini disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan PA Jakseltas V Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat Ria Ricis menjatuhkan Mentalak 1 Bain Sugra dari tergugat Tengkurian terhadap penggugat Kata Taslima dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Jumat Ketahui Ria Ricis telah menggugat cerai Tengkurian pada 30 Januari 2024 lalu Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 547 PDTG 2024 PAJS Salah satunya adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Ria Ricis dan Tengkurian sebagai pasangan suami istri Dalam poin tersebut pihak Ria Ricis menyinggung sikap Tengkurian yang pernah mendiamkan dirinya dengan alasan tidak punya uang Menurut keterangan Ria Ricis sikap mendiamkan itu dilakukan Tengkurian selama satu minggu Karena itu Ria Ricis kemudian berinisiatif mentransfer uang senilai 500 juta ke Tengkurian Dengan alasan uang tersebut adalah bayaran kerjasama dengan baru sebuah merek Namun uang tersebut tidak ditransfer langsung oleh Ria Ricis melainkah melalui sang kakak Cindy Kurnia Putri Tergugat Tengkurian juga pernah mendiamkan penggugat Ria Ricis kurang lebih satu minggu dengan alasan tidak punya uang Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebentar 500 juta Melalui saksi dua untuk diteruskan kepada tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand Bunyi putusan di laman resmi me MA dikutip dari tribunews.com Setelahnya menurut keterangan Ria Ricis sikap Tengkurian langsung berubah terhadapnya usai mendapatkan uang tersebut Terungkap jauh sebelum bercerai Ria Ricis pernah transfer 500 juta ke Tengkurian dengan alasan bayaran dari brand Menanggapi pernyataan tersebut pihak Tengkurian tidak membantah soal uang 500 juta yang ditransfer Meski demikian Tengkurian mengklaim uang itu adalah hasil kerja sama antara dirinya dengan brand milik Cindy Tergugat tidak menafkahi uang transferan tersebut Benar adanya tetapi itu adalah hasil kerja keras tergugat selama ini yang mana tergugat membantu usaha Kak Cindy Dan memang sudah ada hitungan dan hasil yang harus dibagi kepada tergugat sewajarnya Terungkap jauh sebelum itu Ria Ricis telah mentransfer uang tersebut Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video yang terima kasih sudah menonton